Intro Sebagai wujud sinergitas TNI Polri pada hut ke-76 TNI, Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yon Marhanlan 1, Poma Lantamal 1, dan Polres Pelabuhan Belawan membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu ke daerah Rawan Tauran di Belawan. Pembagian sembako tersebut dilakukan di tiga tempat yakni di Jalan Selebes Belawan, Lorong Melati, dan Lorong Papan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rahmat Hussein Simatupang berharap di hut TNI ini semakin sukses dan sekaligus memberikan sembako ini kepada masyarakat Belawan yang membutuhkan bantuan sembako. Dirinya berharap Belawan tidak ada lagi tawuran. Danion Marhanlan 1, Mayor Marinir Indra Fauzi Umar mengatakan bahwa kegiatan pembagian paket sembako ini merupakan wujud sinergitas dan kepedulian TNI Polri terhadap masyarakat di wilayah Belawan yang bertujuan untuk meninggalkan beban ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19 dan juga ingin menyentuh hati warga yang berada di lokasi rawan terjadi tawuran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tidak ada terjadi lagi aksi tawuran yang mengganggu kamtip mas di wilayah Belawan sehingga suasana Belawan bisa kondusif. TNI, jadi kami dari Marinir, dari Polres, dan dari Pomal jadi melakukan kegiatan bakti sosial dalam rangka meringankan beban masyarakat di hari ulang tahun TNI ini. Apakah bisa ini dilanggar mengatakan bahwa untuk mengurangi aksi tawuran para remaja-remajanya? Ya, ini sudah mempunyai sentuhan lah sentuhan sosial ya pada masyarakat masyarakat kita. Dengan adanya sinergisitas ini kita dapat menyegarakan kegiatan ini memang kita sengaja untuk tempat-tempat yang kita tuju dan tempat-tempat yang rawan akan tawuran sehingga diharapkan dengan adanya sentuhan baik dari kepolisian ataupun dari TNI ini dalam rangka HUT TNI ini permasalahan-permasalahan yang terjadi di Belawan ini bisa kita kurangi dan bisa kita hilangkan. Terima kasih kepada Polres Belawan yang sudah meninjasi acara ini kami bersama Marinir dengan Pomal kita mengajak kepada seluruh warga yang di sini yang seperti disampaikan oleh Danion tadi ini benar kami supaya jangan sampai kita masyarakat hanya tawuran dan sebagainya dan kami setelah Indonesia seperti Pak Kaur sampaikan ini supaya menyentuh sosial kepada masyarakat supaya kita bisa membangun Belawan ini lebih baik lagi. Dari Belawan Sumatera Utara Pasar Ransitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!